Dalam video tersebut, terlihat sebuah mobil sedang melaju melewati belokan. Ada dua mobil putih, satu berhenti di pinggir jalan, dan yang lainnya melaju di tengah jalan. Halo, Oto Lovers. Selamat datang di Otosia, tempatnya informasi otomotif terkini dan peristiwa di jalanan. Kali ini, kita akan membahas insiden yang mengingatkan kita semua akan pentingnya aturan parkir. Yuk, simak cerita selengkapnya. Di tengah kesibukan kota, parkir di pinggir jalan sering menjadi pilihan, terutama bagi pengemudi yang terburu-buru. Namun, tindakan ini bisa menimbulkan risiko serius. Baru-baru ini, sebuah insiden senggolan mobil akibat parkir di pinggir jalan menjadi viral setelah diunggah oleh akun TikTok LegChaktion pada Minggu, 28 Juli 2024. Dalam video tersebut, terlihat sebuah mobil sedang melaju melewati belokan. Ada dua mobil putih, satu berhenti di pinggir jalan, dan yang lainnya melaju di tengah jalan. Saat mobil yang melaju berbelok, bagian belakangnya menyenggol bumper mobil yang parkir di pinggir jalan. Setelah senggolan terjadi, kedua mobil berhenti. Mobil yang parkir di pinggir jalan tersebut menutupi sebagian akses kendaraan lain yang sedang berbelok, menyebabkan insiden tersebut tak terhindarkan. Kejadian ini memicu berbagai reaksi dari netizen, yang sebagian besar mengkritik tindakan parkir di lokasi tersebut. Berikut beberapa komentar dari netizen, Reddij550, ngapain posisi berhenti di situ? Mr. H03031999, itu berhenti ngapain di ujung situ? Putra, Galunggung65, lagian berhenti pas banget di sudut belokan? Lembayung451, janjian itu kak, yang datang duluan nungguin, yang ditungguin mau jalan duluan malah senggol. Edi Hermanto137, itu kenapa berhenti di tikungan? Salah yang berhentilah. Komentar-komentar ini mencerminkan kekhawatiran akan dampak parkir di pinggir jalan, terutama di area rawan seperti tikungan. Parkir di tempat yang tidak semestinya tidak hanya melanggar aturan lalu lintas, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan. Parkir di pinggir jalan, terutama di tikungan atau persimpangan, adalah pelanggaran yang dapat berakibat fatal. Aturan lalu lintas melarang parkir di lokasi yang menghalangi visibilitas atau akses jalan. Parkir sembarangan bisa menyebabkan sanksi seperti denda atau derek kendaraan? Sebagai pengemudi yang bertanggung jawab, kita harus mematuhi aturan parkir dan hanya parkir di tempat yang sudah disediakan. Insiden ini juga mengingatkan kita untuk selalu waspada dan bertanggung jawab di jalan. Selain mematuhi aturan parkir, kita juga harus berhati-hati saat melintas, terutama di area rawan kecelakaan seperti tikungan. Mengurangi kecepatan dan memperhatikan tanda-tanda jalan adalah langkah pencegahan efektif untuk menghindari kecelakaan. Insiden sembelan mobil ini adalah pelajaran penting bagi kita semua. Parkir di pinggir jalan mungkin terlihat sepele, tetapi dampaknya bisa sangat berbahaya. Mari kita semua mematuhi aturan lalu lintas, menghormati hak pengguna jalan lain, dan selalu waspada. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan berkendara yang aman dan nyaman bagi semua. Itu dia cerita kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari channel Otosia. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!